Oke kembali lagi ya kali ini kita sesi jual barang bekas yang udah jarang saya pakai ya oke barang pertama ini ada modul multi protokol untuk ukuran light ya light size, ini merknya IRANGE X IRX 4 Lite ini modul multi protokol ini bisa dipakai di TBS Tango 2, bisa dipakai juga di Eversky X Lite itu juga bisa ini saya jual alasannya karena memang saya udah ganti ya, gak pakai ini saya pakai multi protokol punyanya TBS, ini masih normal ya secara fungsi itu sama dengan ini, secara range, itu saya coba juga kayaknya 11-12 ya sama aja, yang membedakan itu di harga harganya itu jauh lebih mahal yang ini, ini harganya hampir 1 juta, kalau ini barunya itu di harga 500 ya, 500 ribu nah, untuk link pembelian bisa kalian cek di deskripsi ya di Tokopedia, itu kalian bisa cek aja ini masih normal ya ini kita buktiin aja ini kita ganti modul ininya pakai yang punyanya IRANGE X oke, ini kita nyalain ya ini harusnya lampunya nyala, kalau normal nah, ini nyala kan tuh, nyala solid itu berarti normal ini udah udah saya pakai lumayan lama ini dan software sih gak ada masalah kita simpan dulu oke, barang yang kedua ini ada mikro drone ya ini adalah beta FPV 65 HD tapi ini frame-nya udah saya ganti ya jadi 75 HD karena untuk 65 HD itu kayaknya kurang cocok ya karena sering goyang-goyang sering gak stabil lah kalau mau bikin footage itu lebih stabilan kalau pakai frame yang lebih besar ya perubahan yang kedua itu yang saya ubah itu ini udah pakai external receiver ya pakai SM Plus jadi jaraknya lumayan jauh nih bisa ini ditaruh di bawah ya kalau kalian mau nge-bind ini tinggal pencet aja nih di tombol ininya konektor baterainya itu saya ganti pakai yang HD30 supaya lebih powerful ya itu propeller-nya itu pakai gamepen 40mm nah kameranya ini udah HD ya dia pakai beta FPV nano HD jadi ini sebenarnya original beta FPV ya partnya semua bukan rakitan ya makanya ini dapat case-nya nanti selain dapat ini kalian juga masih dapat dapat ini nih jadi kalau misalkan mau dibalikin ke frame 65mm itu juga bisa ini frame originalnya juga masih ada ya itu kalau mau kalian balikin juga bisa ini sama frame-nya ada masih ada cuman sih saran saya sih tetap di 75mm karena lebih stabil daripada pakai 65mm kemudian kalian masih dapat jadangan kanopinya ya karena kanopi yang ini dilobangin karena buat jalur antena receiver ya SM plus ini dilobangin kalau misalkan kalian gak mau lubang itu bisa pakai kanopi yang baru terus masih ada ini apa nih obeng prop tool sama baut cadangan itu kalian masih dapat sama case yang cakep nih jadi buat simpan ini walaupun ini ukurannya penasinya untuk 65mm tapi untuk 75mm itu masih masih muat caranya masukinnya ini ada karetnya jadi gak goyang-goyang ini tinggal dimasukin seperti ini tinggal ditutup untuk cadangannya kayak ini bisa dimasukin di sini mempropler tapi kalau kayak ini mungkin gak muat ya sama ini mungkin gak muat bisa disimpan aja ini tadi pagi saya tes ya masih jalan normal untuk sampelnya mungkin bisa dilihat di video setelah ini untuk link pembeliannya kalian tinggal cek aja di link deskripsi ya di bawah oke paling segitu dulu moga-moga barangnya cepat laku ya oke ciao bye-bye oke sebelum dijual kita tes dulu ya apakah bisa terbang dengan baik apa enggak untuk baterai saya saranin pakai baterai 2S ya saya pakai ukuran 350 ini emang emang hanya agar rendah tapi secara bobot akan lebih ringan ya nanti akan jauh lebih bagus di performa langsung kita tes aja ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton